Bazaar pakaian murah yang membuat kerumunan warga juga dibubarkan petugas Satpol PP dan Satgas COVID-19. Selain melanggar aturan protokol kesehatan, pengelola bazaar juga melanggar aturan jam operasional hingga larut malam. Petugas Satpol PP dan Satgas COVID-19 membunyikan serena mobil patroli untuk membubarkan kerumunan warga di sebuah bazaar pakaian murah di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Para pengunjung yang berkelumun di pintu masuk bazaar panik dan langsung membebarkan diri. Petugas Satpol PP dan tim Satgas COVID-19 juga mendatangi toko pakaian tersebut untuk membebarkan warga yang masih berdasarkan di dalam lokasi pertokohan. Meski sempat menolak, para pengunjung bazaar yang sebagian besar merupakan kerangan muda akhirnya meninggalkan lokasi. Melakukan tindakan, ya tindakan tegas yang sudah kita lakukan yaitu penyegelan. Penyegelan tidak tutup, ya tidak buka untuk beberapa waktu ya, sampai dengan penyegelan itu selesai. Intinya nggak ada, untuk rokes ini, untuk perumunan ini, nggak ada toleransi dari kita. Ketika memang aturan itu jelas, ya kita jalankan aturan itu. Selain membebarkan pengunjung, petugas juga menegur pengelola bazaar untuk segera menutup lokasi penyegelan pakaian karena melanggar jam operasional. Pengelola toko yang menggelar bazaar pakaian diperiksa, dan toko pakaian itu ditutup untuk sementara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, melaporkan. Terima kasih telah menonton!